Halo viral people, jumpa lagi di web tv kongko, klip online web tv. Kalian udah tau channel Kok Bisa? Mereka produs konten hal-hal yang sangat menarik tentang Indonesia. Banyak banget fakta-fakta menarik tentang Indonesia yang gak banyak orang tau. Yuk kita simak bareng. 5 topik terhangat tentang Indonesia menurut Kok Bisa? Tiap 5 tahun sekali, pemilu kembali lagi. Dan di tahun ini seenggaknya ada 5 hal yang beda dari pemilu sebelumnya. Apa aja? Dari sekian kali pemilu, ini pertama kali kita milih presiden yang barengan sama milih anggota legislatif. Ada juga beberapa partai-partai baru, daerah pemilihan yang bertambah, batas minimal suara partai-partai buat lolos ke kursi dewan yang naik, dan metode penghitungan kursi super ribet yang juga jadi beda. Oke, selain yang tadi, ada satu hal penting yang beda dari 5 tahun sebelumnya. Ya, pengguna internet Indonesia yang tahun ini jumlahnya bertambah hampir 2 kali lipat. Artinya, jumlahnya lebih dari setengah penduduk Indonesia. Dan, di jaman sobat online kayak gini, banyak netizen jahat yang kerjanya cuma kampanye ngehujat sana-sini. Makanya, sekarang pilihannya ada di kita. Milih mau aja diadu domba, atau jadi pemilih pinter yang banyak nanya biar ngeseran arah. Selamat menentukan. Jakarta. Penduduknya sekarang udah lebih dari 10 juta. Belum lagi jutaan lain yang datang tiap hari pake motor, gerobak, dan mobil yang bikin Jakarta banyak diprediksi, bakal terancam gak bisa gerak pada tahun 2020. Makanya, ide bikin transportasi massal sebenernya udah ada dari jaman Pak Habibie. Yang akhirnya setelah sekian lama, baru sekarang transportasi massal baru di Jakarta bakal mulai beroperasi. Tapi, sebenernya, apa itu MRT dan LRT? Apa bedanya mereka sama KRL? Oke, kalo dibandingin, jelas dari kecepatannya, jumlah gerbongnya, muatnya bisa berapa, sampe lintasannya, mereka semua ini jelas beda-beda. Kalo MRT itu, bisa lebih banyak ngangkut orang, dan rutanya lebih banyak di pusat kota. Beda sama LRT, yang lebih ramping, tapi jalur operasionalnya lebih luas daripada MRT. Sedangkan KRL, karena emang udah dibangun dari lama, bisa ngejangkau banyak orang dan rutanya bisa sampe luar Jakarta. Tapi, yang paling keren dari itu semua, lewat MRT akhirnya kita punya kereta yang lintasannya itu sampe bawah tanah, biar kaya di luar-luar negeri. Debat calon presiden. Tempat buat para calon presiden ngejelasin program, saling tanya, saling unjuk uanggulat. Tapi, buat apa sih debat presiden? Apakah itu bisa pengaruhin hampir 200 juta orang calon pemilih tahun ini? Nyatanya, para ahli politik banyak yang masih ragu sebenernya. Ada yang bilang, hmm, gak terlalu ngaruh. Alasannya karena pemilih udah mutusin pilihannya dan jarang banget berubah karena satu debat aja. Ada juga yang bilang, ngaruh banget buat menarik suara orang-orang yang masih galau nentuin pilihan. Tapi, sebenernya, apakah debat presiden itu masihkah perlu ada? Simpelnya, tentu aja. Karena buat kenal sama siapa calon presiden kita. Ibarat kita nyari pacar, milih presiden itu sama aja. Banyak pertimbangan, ya. Mulai dari lihat visi misi, prestasi, dan rekam jejaknya, sampai, ehem, janji-janji manis mereka. Karena kalau waktu nyuarain solusi buat masalah penting negaranya keren, nantinya banyak orang yang ikutan milih pada akhirnya. Pesta demokrasi pun jadi lebih ramai. Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam ngejalanin tugas negaranya juga dapet nilai IPK. Dan yang paling gampang ketebak, nilai-nilai yang sering jeblok bagi negara kita, Indonesia. Bahkan di pemilu nanti, nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor, yang bisa tetap jadi caleg lagi di pemilu nanti. Ada apa dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah sebobrok itu gara-gara korupsi? Faktanya, Indonesia itu sebenarnya gak bobrok-bobrok banget, karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3, tapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN, atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi hebat itu, karena Indonesia sayangnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Kalau dibiarkan, negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang, yang ngalamin krisis besar banget. Meskipun kita gak bisa ngilangin korupsi dengan cara ngontrol populasi tikus di sebuah negara, tapi kalau ditanya gimana cara terbaik ngatasinnya, kita bisa nyontoh negara ke Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai. Orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya. Bahkan contoh lain kayak Hong Kong, mereka itu ngedorong banget warganya untuk bisa nyium bau-bau tindakan korupsi dan ngajarin gimana cara ngelaporinnya. Mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakuin kita, orang Indonesia, untuk bisa angkat senjata sama musuh yang tak terlihat ini. Apakah kalian sering dengar tentang Freeport, tambang emas terbesar dan tersulit di dunia yang ada di Papua? Tambang emas ini faktanya bisa bikin berat untuk para netizen. Karena lebih dari 51 tahun, tambang di Papua ini emang dimiliki oleh asing. Dan hal itulah yang munculin satu pertanyaan besar. Emang seberapa berharga sih harta karun yang ada di Freeport yang sebenernya namanya Grassberg ini, diperkirakan jumlah emas yang ada di Grassberg ini, beratnya itu totalnya hampir nyampe seribu ton. Yang kalau ditung-itung, ini sama aja kayak beratnya 200 ekor gajah. Gede banget. Tapi gak berhenti di situ aja. Yang bikin Grassberg itu berharga, sebenernya gak cuma emasnya aja. Tapi isinya juga ada tembaga dan perak yang diperkirakan bikin nilai tambang ini harganya nyampe 2.400 triliun. Oke, sekarang kita tahu, kalau tambang ini nilainya gede banget. Tapi sebaliknya yang justru orang jarang tahu, untuk bisa dapetin 2.400 triliun di sini itu, effortnya gede banget. Karena lokasinya itu ada di ketinggian 4.000 meter atau setinggi 5 gedung Burj Khalifa. Tentunya dengan bonus oksigen yang tipis dan medan yang sulit. Belum lagi, aktivitas penambangan bawah tanah di sana yang panjangnya itu sekarang udah lebih dari 700 kilometer. Jarak yang sama antara Jakarta dan Surabaya. Makanya dalam sejarahnya, kita akhirnya juga bekerja sama dengan satu perusahaan, yaitu Freeport untuk garam tambang di Grassberg ini. Nah, kekayaan Grassberg inilah yang banyak bikin netizen pada ribut. Udah bertahun-tahun tambang ini dikeruk oleh asing dan kita cuma punya sejul kepemilikan. Apakah kekayaan dari Grassberg ini balik untuk kesejahteraan kita? Subscribe channel kita. Bye guys!